halo 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 kita berjumpa kembali di channel ini nah kali ini saya mau mengukur pulau mohon konfa saya dulu bulan kira-kira bulan Mei tahun lepas tahun 2021 saya beli ikan ini dalam ukuran 6 inci kira-kira dan sekarang dia sudah besarlah dan lebar dia mungkin dalam dalam 3 inci lah dia punya lebar tinggi dan dia punya panjang itu lebih kurang 6 inci kita lihat perkembangan kanfa saya pada bulan Februari 2022 jom guys setelah saya punya kanfa Oke kita buka lampu dulu lampu warna merah biar udah nampak merah sedikit oke oke ini ya ha 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 Hai hari itu lebar dia kira-kira 3 inci lah begitu beginilah lebih sikit lah tiga lah tiga dan panjang dia mungkin enam inci enam inci panjang dia jadi itu bulan Mei tahun lepas saya beli harga saya beli kira-kira 100 ringgit lah itu pun jualan murah oleh kenalan di Facebook dan dia punya anak-anak sudah banyaklah Hai ini dia punya anak-anak nih Hai itu lagi anak-anak dia Hai dan dia punya bikini nih dan itu pun anak-anak juga disana Hai Oke jadi kita akan ukur berapa size nah dia punya Hai lebar Hai dan berapa saiz dia punya panjangnya guys hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita sudah ukur ya, dia punya, dia punya lebar, panjang, dengan dia punya tinggi, dengan dia punya panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tengok. Ini saya suka, ini, konfa saya, ini, tengok. Dia sangat aktif. Walaupun ini murah saja, reject, tapi kalau kita jaga dengan baik, dia akan jadi yang terbaik, guys. Oke, kita sudah dapat dia punya size, oke, size dia tadi, dia punya lebar, kira-kira, kalau termasuk dia punya sirip di atas, kira-kira 6 inch, iyalah 6 inch termasuk dia punya sirip lah. Kalau dia punya body saja, 4, 5 lah, oke, 5 body dia, lebih kurang 5 body, dan termasuk sirip dia pergi 6 lah. Dan, dia punya panjang, tadi saya ukur, adalah 8, oke, lebih kurang 8 inch, kosong sampai 8, satu jengkal lebih lah, sikit, 8 inch, lebih-lebih lah, 8 inch, lebih-lebih lah, 8 inch, lebih-lebih termasuk ekor dia, tadi belum sampai 9, baru 8 inch. Bayangkan belum sampai setahun, dari ukuran 6 inch, panjang dia, meningkat pergi 2 inch lebih, oke, dia punya 2 inch lah, dia punya panjang, dan lebar dia dari 3, pergi 5, oke, pergi 5. Jadi, dia punya tinggi, lebih kurang 2 inch, dan juga dia punya panjang pun lebih kurang 2 inch juga, dia bertumbuh. Dari bulan Mei, Jun, April, Mei, Jun, Julai, September, August, September, Oktober, November, December, bulan 1. Jadi, 10 bulan, 9 bulan lah, kira-kira. Dalam masa 9 bulan, dia bertambah 2 inch. Oke, kalau plauhon jantan, dia memang akan membesar, Tapi, kalau plauhon bertina, dia tidak, dia tidak membesarlah badan dia, begitu-begitu saja. Oke, jadi, dia punya rahasia, bagaimana mau kasih, cepat dia punya pembesaran, plauhon jantan, itu nanti saya buat di next video lah, oke, untuk video kali ini, kita hanya mengukur size plauhon kamfas saya ini, dari bulan Mei tahun lepas, sehingga bulan Januari, dan sekarang Februari lah, baru masuk Februari 2022. Selama kira-kira 9 bulan, belum sampai 10 bulan, dia membesar bertambah size, 2 inch tinggi, dan 2 inch, dia punya panjang. Oke, demikianlah guys, sharing pada kali ini, video kali ini adalah tentang, mengukur size plauhon kamfas saya, dari selama 10 bulan ini, saya pelihara beberapa pertambahan, Nah, untuk mengukurnya, kamu sediakan ini, measurement, ini penanda ukuran, di tank kamu masing-masing, ya, supaya senang. Ada yang guna CM, ada yang guna inch, saya biasa guna inch lah. Oke, sampai jumpa lagi, bye-bye. seterusnya 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9 , 10, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15,. Terima kasih sudah menonton!